Intro Dari informasi lagi, Kepolisian daerah Polda Kalimantan Sulatan mengirimkan bantuan kemanusiaan untuk korban bencana gempa bumi di Cianjur, Jawa Barat. Bantuan kemanusiaan berupa sembako yang juga dari pengurus Bayangkari daerah Kalimantan Sulatan ini diberikan sebagai bentuk kepedulian jajaran kepolisian daerah Polda Kalimantan Sulatan kepada para korban yang terdapat. Dengan mengibarkan bendera, Kepala Kepolisian daerah Kalimantan Sulatan Inspektur General Polisi Andirian Jayadi beserta Ketua Bayangkari daerah Kalimantan Sulatan Dewi Andirian menandai dikirimkannya bantuan kemanusiaan untuk korban bencana gempa bumi di Cianjur, Jawa Barat. Ini berlangsung di halaman Mapolda Kalimantan Sulatan, Kamis 24 November 2022, sekitar pukul 9.30 W. Bantuan kemanusiaan berupa sembako dari kepolisian daerah Polda Kalimantan Sulatan serta pengurus Bayangkari daerah Kalimantan Sulatan ini diberikan sebagai bentuk kepedulian jajaran kepolisian daerah Polda Kalimantan Sulatan kepada para korban yang terdampak. Menurut Kepala Kepolisian daerah Kalimantan Sulatan, Inspektur General Polisi Andirian Jayadi, bantuan kemanusiaan yang dikirim akan langsung diserahkan kepada Kepolisian daerah Jawa Barat. Selain itu, bantuan kemanusiaan juga diberikan kepada tiga polres di Polda Kalimantan Selatan yakni Polres Tabalong, Polres Hulu Sungai Utara, dan Polres Balangan yang wilayahnya juga saat ini sedang mengalami musibah bencana banjir. Alhamdulillah, barusan kita melakukan pelepasan sebagaimana saya sampaikan tadi pada saat pelepasan bahwa bantuan ini tidak hanya ke Cianjur, Jawa Barat tetapi juga kita tahu bahwa seberapa saudara-saudara kita di Kabupaten Tabalong, Balangan, dan HSU Dulu Sungai Utara itu terdampak banjir. Oleh karena itu, sejumlah bantuan juga kita kiri ke sana tonton kemanusiaan. Tentu kita berharap bantuan ini bisa meringankan meringankan saudara-saudara kita yang bertampak bencana di lokasi-lokasi tersebut. Untuk prosedur itu kita terdampak juga untuk mengawal kemudian untuk di wilayah-wilayah Kabupaten Tabalong, Balangan, dan HSU Polres-pores juga, Polres yang ada juga di sana sudah melakukan mobilisasi termasuk memutus pospor. Tentunya nanti barang-barang ini akan kita sampaikan khusus untuk wilayah Kabupaten Tabalong, Balangan, dan HSU ini akan diteruskan melalui posto yang ada di masing-masing wilayah. Dan khusus untuk yang kecianjur, mudah-mudahan juga posto kita sudah ada yang stand by di sana. Insya Allah mudah-mudahan bisa disarukan kepada yang berhak. Sidi melaporkan untuk Banjar TV Terima kasih telah menonton!